1, 2, 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik Alhamdulillah Silahkan untuk ketua kelas Untuk memulai Memimpin doa Doa mulai Ibu presensi dulu ya Salsa Yuli Jangki Ebi Alhamdulillah masuk semua ya Baik Hari ini kita mulai Belajar Hari ini kita belajar fungsi ya anak-anak Sebelumnya ada yang udah belajar belum? Belajar fungsi? Belum Oke Langsung aja ya Ada yang tau gak apa itu fungsi? Oke Anak-anak bisa pahami PPT yang ibu Buat ya Di depan Di sini ada Tiga gambar Yang pertama ada gambar Satu, dua, dan tiga Nah dari tiga gambar ini Yang gambar pertama ini ada Gambar relasi dan fungsi Yang kedua ada relasi bukan fungsi Dan yang ketiga ada relasi dan fungsi Nah dari gambar di sini Bisa kita Simulkan ya Apa itu pengertian fungsi? Nah coba Mas Jangki Apa yang Anda simulkan dari gambar pertama dan gambar ketiga? Kalau pengetahuan pertama Berjaga Anggota higitunan A yang mempunyai Dua pasang Di Anggota higitunan B Ya Dibatukan Pegangkan baga ke tiga Semua anggota higitunan A Mempunyai pasang Di Anggota higitunan B Ya Mbak Ebi Menurut Anda Gimana? Dari gambar satu dan tiga Satu dan tiga Sama kayak tadi Ya Kalau relasi itu Semua yang ada di Dua main Harus penyelesaian Iya Oke Untuk gambar dua dan tiga Coba disimpulkan Mbak Salsa Coba disimpulkan Mas Arinal Dari gambar dua dan tiga Oke Dari gambaran satu dan tiga Kita simpulkan ya Kalau Syarat fungsi itu Di Himpunan Di domain itu Harus memiliki Satu pasangan Gak boleh lebih Nah untuk Gambar dua dan tiga Itu dapat disimpulkan Bahwa domain itu Harus memiliki pasangan Gak boleh ada yang Gak punya pasangan Gitu ya Jadi dari Dua fungsi ini Ada yang bisa Menyimpulkan gak Dari dua Dua Fungsi Dari dua pengertian fungsi ini Ada yang bisa Menyimpulkan gak Apa itu pengertian fungsi Yang pertama Setiap anggota Himpunan asal Harus memiliki pasangan Di himpunan kawan Syarat yang kedua Setiap anggota Himpunan asal Dipasangkan tepat Satu anggota Di himpunan kawan Nah Dari dua Syarat ini Ada yang bisa Menyimpulkan Mbak Yuli Monggo Mbak Salsa Bisa menyimpulkan Betul ya Jadi Pengertian fungsi Yaitu Setiap anggota Himpunan asal Memiliki pasangan Tepat satu anggota Di himpunan kawan Atau Relasi yang memasangkan Tiap himpunan asal Ke satu Himpunan Ke satu anggota Himpunan kawan Nah di dalam relasi ini Ada yang namanya Domain Kodomain Dan rank ya Nah Ibu jelaskan dulu ya Untuk domain itu Semua anggota Himpunan asal Dan untuk kodomain itu Semua anggota Yang ada di himpunan Kawan Nah untuk rank itu Semua yang dipasangkan Dari himpunan Asal Ke himpunan kawan Nah Dari sini bisa dicontohkan Digambar disini Coba Mas Arsa bisa menyebutkan Anggota dari domain Mbak Duya Apakah betul Anggota domain itu ABCD Nah Oke Untuk anggota kodomain Coba Mas Jangki Sebutkan Kodomain Mbak Ebi Benar gak Jawaban dari Mas Jangki Betul Oke Betul ya Jadi Anggota dari kodomain Yaitu 1 3 5 Dan 1 3 5 7 Dan 9 Nah Untuk anggota rank Coba Mbak Julie Mas Arina Apakah betul Jawaban Mbak Julie Betul Betul ya Jadi Anggota dari Rank disini Yaitu 3 5 Dan 7 Nah Dari gambar ini Ada yang mau ditanyakan gak Belum Oke Lanjut ya Jadi Disini Disini Ibu ada Soal Untuk Kalian diskusikan Dari soal-soal yang disitu Bisa didiskusikan ya Sesuai kelompok yang kemarin Ibu bagi Dibukasi waktu 15 menit ya Baik waktunya habis Mungkin Untuk presentasinya Nanti bisa dilakukan di Pertemuan berikutnya ya Nah Untuk materi hari ini Apakah ada yang mau ditanyakan Belum Baik Selanjutnya Ibu kasih PR ya Nanti kalian kerjakan Halaman 59 Di buku LKS Matematika Ya Baik Untuk materi selanjutnya Ada fungsi linear Silahkan Kalian Pelajari dulu Agar Pertemuan selanjutnya Bisa lebih Efektif ya Oke Baik Karena waktu Sudah mau habis Silahkan Untuk ketua kelas Bisa Memimpin untuk berdoa Oke Terima kasih Untuk Antusiasnya hari ini Semoga Apa yang kita Pelajari hari ini Bisa Bermanfaat Untuk kita semua ya Amin Ibu cukupkan Pertemuan hari ini Baik Ibu cukupkan Pertemuan hari ini Bila ada salah Mohon maaf ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya? Oke Ada yang gak masuk hari ini? Oke Coba bapak Persensin dulu ya Jangki Siti Komariah Dita Sakit ya Semoga yang sakit diberikan kesembuhan Dan dapat mengikuti pelajaran minggu depan ya Oke Langsung Kita Kemarin sudah belajar tentang SPL DFV Dan tentunya Sepertinya baru kemarin Pelajaran Jadi masih ingat lah ya Disini bapak punya Lembar kerja Dan nanti Bapak bagi dua kelompok yaitu Depan kelompok satu dan belakang kelompok dua ya Dan nanti Setelah diskusi kalian Maju untuk mempresentasikan Hasil diskusi kalian Oke Bapak kasih waktu 15 menit Cukup? Cukup? Kalau ada pertanyaan Silahkan Ditanyakan saja Atau ingin ditanyakan mbak? Ada Bapak Dan 15 menit Silahkan Ada perwakilan untuk maju Maduia Maduia Silahkan 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik terima kasih terima selamat menikmati dalam disini hipotenusa terima terima yang menikmati berbeda terima 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 selamat menikmati 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 berapa Mbak Salsa? 9 tambah 16 berapa? 25 nya berarti benar ya luas ini sama dengan 2 kali luas sisi yang lain jadi dapat kita peroleh rumus dari triple pitagoras yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat nah ini merupakan pembuktian yang modern yang di zaman sekarang nah karena waktu telah habis jadi untuk materi yang ini dan selanjutnya yaitu tentang cara menghitung triple pitagoras kita lanjutkan pertemuan selanjutnya baiklah mungkin cukup sekian dari ibu terima kasih atas antusiasnya kalian bisa dipimpin doa silahkan terima kasih sekian dari ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk memulai pembelajaran hari ini ketua kelas bisa dipimpin berdoa Apa kabar anak-anak? Assalamualaikum Ibu absen dulu ya Dwiya Ebi Lutfi Masuk semua ya Sudah siap belajar hari ini? Siap Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Tidak Hari ini kita akan belajar aturan sinus Disini ibu punya segitiga A B C Dan ibu tarik garis lurus Disini D Kemarin kita sudah belajar ya Tentang perbandingan trigonometri Ada yang masih ingat? Pada lupa ya Ibu ulang ya Perbandingan trigonometri itu Perbandingan ukuran Sisi-sisi segitiga Yang ditinjau dari Sudut segitiga tersebut Oke Ibu kasih sudut disini Sama disini Ini ada Dua segitiga siku-siku ya Kita hitung dulu yang ini Oke Sin C Sama dengan Perbandingan Sudut Sisi di depan sudut Dan Sisi miringnya Berarti sin C sama dengan A D Per A C Nah disini kita bisa Pindahkan ya A D Sama dengan A C Sin C Yang dimana A C disini Bisa dituliskan dengan B kecil Maka A D Sama dengan B Sin C Nah selanjutnya Segitiga yang ini Sin B Sama dengan A D Per A B Ya Maka A D Sama dengan A B Sin B Dimana A B disini Bisa kita tuliskan dengan C kecil Maka A D Sama dengan C Sin B Nah disini Kita dapat peroleh A D Sama dengan A D Yang mana A D disini Adalah B Sin C Kalau yang ada disini C Sin B Ini bisa kita pindahkan ruas Jadi B Per Sin B Sama dengan C Per Sin C Nah ini adalah Aturan Sinus Bisa dipahami anak-anak? Bisa bu Oke Ini ibu ada Tugas Kelompok Ibu bagi kelompok ya Yang sebelah kanan Kelompok satu Dan sebelah kiri Kelompok dua Dikerjakan ya 15 menit cukup Oke Sudah selesai anak-anak? Sudah Ya Perwakilan kelompok Ada yang mau maju Nanti ibu kasih Tambahan nilai Ya Mbak Yuli Untuk kelompok satu Diperhatikan ya Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah. Oke, baik. Pada pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang aturan kosinus. Ya, baik kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Sama-sama. Ini gimana? Tuh sininya Alah susah banget Gimana sih? Jelek banget Assalamualaikum anak-anak Assalamualaikum Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik Berdoa sesuai dengan percayaan masing-masing dimulai Oke selesai Hari ini ada yang tidak hadir? Tidak Alhamdulillah Pada sehat-sehat ya Sebelumnya ada yang masih ingat gak ya pembelajaran kita pada minggu kemarin itu apa? Lupa Bu Oke lupa Minggu kemarin itu kita belajar tentang statistika Oke Ada yang tau gak ya statistika itu apa? Oke Mbak Ong Terus dari Mbak Sasa ya apa tadi? Sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana mengencanakan Membunuhkan menarik Lalu membetulkan Setelah itu Setelah itu Setelah itu Oke benar ya Atau secara singkatnya itu Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu data Dan pada hari ini itu kita akan belajar tentang data tunggal Sebelumnya ada yang tau data tunggal itu apa? Oke Oke Iya ya data tunggal itu datanya sendiri ya Kita belajar tentang data tunggal Di mana data tunggal itu adalah suatu data yang diolah dengan Besar dan nilainya masing-masing Kita sudah ingat ya Sering belajar tentang data tunggal Di mana dalam data tunggal itu kita mengenal beberapa istilah Seperti MEAN MODUS Serta MEDIAN Dari yang ibu sampaikan ada yang ditanyakan? Belum Oke Kalau belum disini ibu punya lembal kerja Ini kelompok satu ini kelompok dua ya Silahkan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing Ibu beri waktu 15 menit Ya silahkan dikerjakan teman-teman Oke gimana? Kelompok pertama ada yang ditanyakan? Belum Rumus MEAN itu apa ya ibu? Oke teman-teman ada yang tahu rumus MEAN itu apa? Ya itu ibu Oke apa? Rumus rata-rata dari menaun Kita mengetahui dengan menjukkata Tulai keseluruhan data tersebut Kemudian dibagi dengan Tandangnya sampai data Oke betul ya Dari kelompok dua ada yang bisa menjawab? Ada bu Udah selesai ngedian soalnya? Udah Coba ya Tadi kelompok pertama dari yang Mas Arinal kerjakan Coba diperiksa lagi jawaban yang Tadi kalian diskusikan sama atau tidak Dengan jawaban Mas Arinal Coba ya diperiksa lagi Jawaban dari Mas Arinal benar atau tidaknya? Oke terima kasih Mas Arinal Gimana rakanan jawabannya Mas Arinal? Benar atau salah? Benar Bagus Oke betul ya Disini ada yang tahu Dari soal yang ibu berikan itu Ibu menyuruh kalian untuk mencari apa? Nilai apa? Rata-rata Oke rata-rata ya Disini ibu akan Mereview sedikit ya Kita belajar tentang Rata Rata Atau yang sering kita sebut dengan MEAN Dimana rumusnya itu adalah Oke Oke Banyaknya data Dibagi dengan Banyaknya sampel Ibu punya contoh Ibu punya nilai Satu Dua Tiga Empat Lima Rata-ratanya berapa anak-anak? Dijumblahkan dulu ya Ayo kita bareng-bareng Satu ditambah Dua Ditambah Tiga Ditambah Empat Dan ditambah lima Dibagi Banyaknya sampel Ada berapa anak-anak? Lima Oke Coba ayo dihitung Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Lima Dibagi lima Oke Hasilnya? Lima Tiga Oh iya mohon maaf Lima Hasilnya tiga ya Yang kedua Kita belajar tentang Nilai tengah Atau Ada yang tahu? Median Oke betul Atau Median Disini ibu punya data Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Mediannya itu berapa? Nah kita perlu ingat lagi ya Kalau nilainya itu Genap Kita bisa menjumlah nilai yang tengah ini Berarti Tiga Ditambah Tiga Dibagi dua Tiga tambah tiga Enak Dibagi dua Tiga Oke Perlu diingat lagi ya Kalau nilainya ganjil Kita gampang ya Tinggal menentukan nilai tengahnya Kalau nilainya seperti yang ibu secontohkan Yaitu nilainya Genap Kita bisa mencari seperti ini ya Sekarang yang terakhir Yaitu kita mencari Dengan Modus Atau nilai yang sering muncul Berapa teman-teman nilainya? Enam Enam Oke Di sini pada paham semua? Paham ya Jadi perlu diingat lagi ya Anak-anak Kalau nilai rata-rata itu Adalah Banyaknya suatu data Dibagi dengan sampel Terus Kalau nilai tengah itu Kita ada suatu data Disajikan sebuah data Dan kita mencari nilai tengahnya Perlu ditekankan lagi ya Anak-anak Kalau nilainya genap itu Kita mencari nilai tengah-tengah Dari banyaknya suatu data Seperti yang ibu contohkan ya Di sini nilainya genap Yang kita ambil itu 3 ditambah 3 dibagi 2 Yang bagaimana Hasilnya itu 6 bagi 2 sama dengan 3 Lalu yang terakhir itu Kita belajar tentang modus Dimana kita tahu Kalau modus itu adalah Nilai yang paling sering muncul Dalam suatu data Seperti yang ibu sajikan ya Ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 6 Di sini kita tahu ya Kalau nilai yang paling sering muncul itu adalah 6 Gimana teman-teman? Paham tidak? Paham belum Oke Ada pertanyaan? Belum Oke Mungkin pembelajaran kita hari ini cukup ya Dan jangan lupa untuk belajar tentang materi trigonometri Untuk pertemuan selanjutnya Agar dalam pertemuan selanjutnya Kita mempunyai bekal Agar pembelajaran kita menjadi kondusif Ibu akhiri Bilahi taufiqol hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ibu Ngebelik ini apa? Ngebelik banget kan? Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat pagi anak-anak Selamat pagi anak-anak Baik 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 Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu Baik 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 Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak absen terlebih dahulu ya Siti Komaria Salsa Bila Muhammad Muhammad Ustangin Dita Navita Ada suratnya? Ya Bapak mau cerita sebentar ya Jadi Tadi malam itu kan hujan deras banget ya Tadi malam itu rumah Bapak itu kebanjiran Di rumah itu lagi berantakan banget Terus Bapak juga disuruh sama istri Bapak itu Buat nggak usah berangkat Buat bantu-bantu istri Bapak bersih-bersih rumah Tapi karena Bapak pengen ketemu sama kalian Jadi Bapak paksain buat berangkat Jadi Bapak harap Kalian bisa lebih semangat dari Bapak Karena Bapak sudah Memaksakan untuk bisa bertemu dengan kalian semua ya Baik Minggu lalu kita sudah belajar mengenai Pola bilangan Sebelumnya ada yang ingat pola bilangan itu apa? Iya betul sekali Jadi Bapak ingatkan terlebih dahulu ya Pola bilangan itu Adalah suatu barisan bilangan yang mempunyai aturan tertentu Seperti 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 pada gambar yang Bapak Gambarkan Disini Bapak mempunyai angka atau titik Sebesar 1 Dan Yang kedua Ada titik Sebanyak 3 3 Dan yang ke Barisan ketiga Bapak mempunyai titik Sebanyak 6 Jadi Barisan angka ini Kita mempunyai pola Yang disebut Pola bilangan Nah Untuk pertemuan kali ini Kita akan belajar mengenai barisan Bapak Bapak Punya Suatu barisan Barisan 1 2 3 Kemudian ada 1 3 5 1 1 Minus 1 1 Minus 1 Sebelumnya ada yang bisa Nebak enggak Barisan ke 4 ini Untuk yang Nomor 1 ini Nilainya berapa 4 4 Untuk yang nomor 2 7 Untuk yang nomor 3 1 Minus 1 Minus 1 Minus 1 Kita dapat Angka 4 ini Dari mana? Minus 1 Ya Karena Kita bisa dapat Angka 4 ini Selisih dari Barisan kedua Dengan barisan pertama Barisan ketiga Barisan kedua Itu sama Yaitu Selisihnya Atau Dalam Aritematika itu Notasinya B Atau beda Sama dengan 1 Kemudian yang kedua Bedanya itu berapa? 2 Untuk Barisan yang ketiga? Enggak ya Untuk barisan ketiga ini Bukan termasuk Barisan aritematika Karena apa? Karena Beda dari Barisan ini Tidak konstan Misalnya Kita dapat Selisih dari Barisan kedua Dan yang pertama Didapat Minus 1 Dikurangi 1 Sama dengan Minus 2 Dan Selisih dari Barisan ketiga Dan kedua Kita dapat 1 Dikurangi Minus 1 Sama dengan 2 Jadi Karena Selisih Atau bedanya Itu Berbeda Jadi kita Tidak dapat Menamakan Barisan ketiga Sebagai suatu Barisan aritematika Kemudian Rumus dari Barisan aritematika Itu adalah Dari barisan ini Kita Dapat U Atau suku yang pertama Ini yaitu 1 U Sama dengan 1 Atau Dinotasikan Sebagai A U2 Kita Dapat Dari A Tambah B Dan U3 Kita Dapat Dari U2 Ditambah B U2 Kita Dapat A Ditambah B Ditambah B Sehingga A Ditambah 2B Seterusnya Hingga UN Sama Dengan A Ditambah N Min 1 B Ada yang ditanyakan Sekarang Bapak punya Lembar kerja Kelompok Silahkan Kalian bisa Duduk sesuai kelompoknya Masing-masing Bapak Kasih Lembar kerja Bapak Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal yang sudah Bapak berikan Baik Sudah 10 menit ya Silahkan untuk perwakilan kelompok Untuk bisa Me Ya karena Waktu sudah Hampir habis ya Jadi Tugas yang Bapak berikan ini Untuk PR Siap Baik Jangan lupa itu PR nya dikerjakan Dan untuk minggu depan Kita akan belajar mengenai Barisan Geometri Baik Sekiranya Itu pelajaran yang dapat Bapak sampaikan Sebelum Bapak tutup Silahkan ketua kelas untuk mempindah terlebih dahulu Baik Bapak akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati 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 Dan topinya sebagai Z Nah kita buat modelnya berarti 5X tambah 10Y tambah 2Z sama dengan Nah sini berarti totalnya itu Rp17.000 Karena ini diperoleh dari sini sebelumnya tadi maaf Total pengeluaran Rp17.000 Ya sudah paham ya ini ya ada pertanyaan sebelumnya? Belum ya Nah Bapak akan kasih contoh Nah kalian nanti kerjakan ya Ani membeli buku 5 buku Harga Satuan Rp2.000 Kemudian pensil Harganya juga Rp2.000 Kemudian juga 5 penghapus Harganya juga Rp2.000 Persatuan semuanya Eh Persatuan Ditanya Harga Satuan Penghapus Bapak ada yang mau maju Oh iya silahkan mas Siapa namanya mas? Kevin Oh iya mas Kevin silahkan Nanti tolong dibuat modelnya dulu ya Model matematikanya saja Iya Yang lain sambil memperhatikan ya Sama dengannya Iya Terima kasih mas Kevin Berarti ini total Iya Ada yang mau melanjutkan? Saya Pak Iya silahkan Mbak Salsa Waktunya habis Dicepetin aja langsung ke Znya Sama dengan nanti Iya Terima kasih Ya Teman-teman silahkan di cek jawabanan dari teman kalian Sudah benar apa belum? Sudah benar Iya sudah benar ya Ini harganya itu Rp2.000 persatuannya Penghapusnya Sudah paham semuanya ya Kalau sudah paham Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian Silahkan Dipaca materi pertemuan selanjutnya Tentang Lingkaran ya Dari Bapak Cukup sekian Banyak kesalahan Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Apa kabar hari ini anak-anak? Ibu abzen dulu ya. Mau lidah? Siti Komaria? Lutfiana? Ya, masuk semua ya? Ya, ibu. Udah siap untuk pelajaran matematika hari ini? Siap. Habis pelajaran apa ini? Oh iya, bisa dihapus dulu papan tulisnya. Minta tolong yang piket. Ya. Silahkan bukunya dikeluarkan dulu. Yang bukan matematika dimasukkan dulu ya. Makasih mas. Ya, ibu. Ada yang tahu? Kemarin, eh ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar tentang apa? Lupa ya? Kemarin kita belajar tentang keliling persegi dan segitiga. Nah, hari ini kita akan melanjutkan yaitu Luas Luas Persegi Dan Segitiga Nah, masih ada yang ingat keliling persegi dan segitiga kemarin? Keliling persegi Persegi Rumusnya apa ya kemarin ya? Keliling Iya Empat kali Sisi Kalau segitiga Bentar Keliling Segitiga Kalau ibu punya segitiga A, B, C Jadi kelilingnya adalah A ditambah B ditambah B Nah, ini keliling Sekarang kita belajar tentang luas persegi dan segitiga Di sini ibu mau menunjukkan media pembelajaran yaitu papan berpaku Sama karet Nah, dari media pembelajaran ini Kita akan mencari rumusnya dulu Rumus dari luas persegi dan segitiga Coba sebentar ibu buat dulu Perseginya Nah, apakah terlihat? Ya Nah, kalau kemarin kita cari keliling persegi dan segitiga itu yang mengelilingi Nah, sekarang kita cari luas Kalau luas itu semua yang ada di dalam sini Kita hitung sama-sama ya Coba Satu 16 Ya 16 Bentar Luas Luas persegi Tadi berapa jumlahnya? Mas Siti 16 16 16 jumlahnya Dari Sisinya berapa ya? 4 Nah, kalau sisinya 4 Sini 4 Luasnya 16 Ada yang bisa nyimpulin enggak? Itu rumusnya gimana? 4 x 4 Pinter Kalau 4 ini apa namanya tadi? Sisi Jadi rumus luas persegi adalah sisi x sisi Mudeng enggak? Mudeng Mudeng Ya Terus Kalau segitiga Sebentar Ibu buat dulu segitiganya Nah Tadi kita sudah menemukan luas dari persegi Sekarang kita cari luas segitiga Segitiga kan ada banyak Ada segitiga sama sisi Sama kaki Segitiga sembarang Dan segitiga siku-siku Disini ibu menerapkan segitiga siku-siku Bisa dilihat ya anak-anak Segitiga siku-siku itu setengah dari persegi Iya pintar Setengah dari persegi Jadi bisa kita cari rumus luas segitiga dari rumus luas persegi Ibu tulis disini ya Luas segitiga Rumusnya Setengah dari luas persegi Tadi rumus luas persegi apa ya mbak Siti? Sisi x sisi Jadi kalau segitiga itu setengah dari sisi x sisi Tapi kalau dalam segitiga itu gak ada sisi Adanya alas dan tinggi Iya pintar Jadi ini diganti Setengah x alas x tinggi Jadi diperoleh luas segitiga adalah Setengah alas x tinggi Udah dengan anak-anak? Iya sekarang ibu mau menerapkan pada soal Coba ya sebentar Contoh Contoh Kalau ibu punya persegi Sisinya adalah sembilan Maka luasnya adalah Coba mbak Maul lagi ngapain? Nulis Coba diperhatikan Tadi rumus luas persegi adalah Sisi x sisi Sisinya berapa ya mbak Maul? Sembilan Sembilan Jadi sembilan kali Sembilan Berapa sembilan kali sembilan? Delapan puluh satu Sip Lagi Gampang ya? Gampang Mudeng mbak Siti Mudeng Mas Kevin mudeng Pintar Nomor dua Sekarang kalau segitiga Ibu punya segitiga Kalau yang di bawah ini apa namanya ya? Alas Kalau yang tinggi Eh kalau yang ke atas ini namanya? Tinggi Tinggi Rumusnya tadi apa ya mbak Yuli? Setengah kali alas kali tinggi Setengah kali alas kali tinggi Sip Memperhatikan Alasnya berapa ya mas Mustangin? Alasnya enam Enam Tingginya berapa? Delapan Delapan Ini kita coret ya Jadi tiga Tiga kali delapan berapa? Dua puluh empat Dua puluh empat Mudeng ya anak-anak? Mudeng Mudeng Pintar Nah Coba Eh maaf Udah dicatat ya tadi ya? Sudah Oh iya Oke Nah Jadi Hari ini Kita udah dapet Dua rumus Yaitu rumus Luas persegi Dan Segitiga Iya Nah untuk pertemuan selanjutnya Kita akan mencari Rumus keliling dan luas Dari bangun segi empat yang lain Bangun segi empat yang lain Ada trapezium Jajar genjang Dan masih banyak yang lain ya Nah untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai disini ya Karena waktunya sudah habis Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa Ya terima kasih untuk hari ini ya anak-anak Jangan lupa belajar untuk minggu depan Sekian dari ibu Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Selamat menikmati Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Ya Sebelumnya Ayo ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu ya 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 Gimana kabarnya hari ini Baik Baik Ya Senang sekali ya Kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran matematika Ada yang gak hadir? Ibu itu cek absin terlebih dahulu ya Mbak Dwi ya Mbak Dwi ya Mas Mustangin Mbak Yuli Ya Hadir semua ya Ya Tadi abis pelanjian belajaran siapa? Ya Tolong dihapuskan dulu yang piket ya 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 Ayo yang lain dirapikan dulu duduknya Rambutnya Kerudungnya dirapikan dulu ya Biar pembelajarannya jadi nyaman Sampai akhir nanti pembelajarannya jadi efektif Sudah Sudah Makasih Mas Kevin Ya Ada yang ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iya Lupa ya? Kemarin kita belajar tentang Bentuk Aljabat Ada unsur-unsur aljabat Ada konstanta Ada yang masih ingat lagi? Ada Variable Ada suku Ya benar Mas Kevin Karena kemarin kita sudah belajar dengan unsur-unsur aljabat Sekarang kita akan belajar tentang operasi bentuk aljabat Ya Kita akan belajar tentang operasi bentuk aljabat Dengan harapan tujuan pada pembelajaran hari ini Kalian bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk dan unsur-unsur aljabat Kalian bisa menghitung dari operasi penjumlahan dan pengurangan aljabat Serta kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari Ya di sini pada operasi bentuk aljabat kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan Ya di sini pada penjumlahan dan pengurangan Benar ya Pada penjumlahan dan pengurangan aljabat itu memiliki syarat yang pertama yaitu sukunya sejenis Kemarin masih ada yang ingat suku itu apa Suku itu antara variable konstanta ataupun koefisien yang dipisahkan oleh tanda operasi Ya bisa penjumlahan bisa pembagian ataupun bisa perkalian Nah kemudian suku sejenis di sini yaitu apabila yang variable dan pangkatnya sama Contoh ya ibu punya permisalan Dan Ya bisa dilihat ya kelihatannya Ya untuk soal yang pertama dua ik dan tiga ik Mbak Duwia Bisa dijumlahkan apa tidak Bisa Ya bisa dijumlahkan karena Variabelnya sama Iya variabelnya sama Kemarin variabel adalah Peubah atau Simbol dalam Bisa dituliskan dalam bentuk aljabat yaitu pakai huruf kecil Ya di sini variabelnya apa Mbak Duwia X Ya Kemudian Mas Mustangin Untuk yang nomor dua Ada dua y dan tiga ik Itu bisa dikurangkan atau dijumlahkan atau tidak Tidak bu Kenapa nggak bisa dijumlahkan atau dikurangkan Karena Iya bener sekali karena variabelnya berbeda Karena tadi salat penjumlahan dan pengurangan adalah variabelnya sama Kemudian yang nomor tiga Mbak Maulida Karena nomor tiga ini bentuk aljabat seperti ini bisa dijumlahkan atau dikurangkan atau tidak Enggak Enggak kenapa Karena dia Iya bener sekali ya Karena pangkatnya berbeda Yang satu di variabel X dan yang satu di variabel Y Karena sarat suku sejenis disini adalah variabelnya sama dan pangkatnya sama Kemudian Ibu punya contoh Contohnya 5X ditambah 3X Kemudian ditambah 2Y Ditambah 5 min 3 Nah disini kita coba untuk menjumlahkan Yang pertama kita kelompokkan dulu yang variabelnya sama Disini yang variabelnya sama Variabel apa? X Kita bisa tulis ya Ini konfeksiannya kita kelompokkan dulu 5 ditambah 3X Kemudian ini 2Y sendirian Jadi gak dikelompokkan Jadi 2Y Kemudian ini langsung aja karena gak ada variabelnya 5 dikurangi 3 2 Ini 5 plus 3 8 8X plus 2Y Plus 2 Bisa dipahami? Bisa bu Iya Kemudian Ibu bagi kelompok Kelompok 1 dan 2 Tolong dikerjakan Ibu kasih waktu 15 menit Cukup ya? Cukup Ya silahkan dikerjakan terlebih dahulu Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Belum Belum Udah paham ya? Ayo mas Arinal ikut mengerjakan Kelompok 2 Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Oh enggak Udah selesai ya? Yuk perwakilan dari kelompok 1 silahkan maju ke depan Yang lain tolong diperhatikan ya Nanti sambil dikoreksi jawaban dari kelompok 1 bener atau tidak Ya dari yang lain gimana? Udah benar? Iya beri tepuk tangan untuk kelompok 1 Ya udah masuk semua ya? Ya untuk pembelajaran pada hari ini Kita udah dapet apa saja? Kita dapet Operasi bentuk Aljabar penjumlahan dan pengurangan Iya untuk pertemuan minggu depan Kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian Jadi kalian belajar terlebih dahulu ya Mungkin untuk hari ini cukup sekian Silahkan untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa Ya sudah, sudah selesai Terima kasih Tetap semangat untuk belajar Cukup sekian dari ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Ya Sampai jumpa selamat menikmati 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 Dihitung nolnya bersama-sama ya Satu Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Jadi satu sentimeter itu sama dengan Sepuluh dipangkat Ini berarti enam ya Kayak gitu anak-anak Mengerti? Ibu kasih contoh lagi yang lain Misalkan 1,8 dikali Kayak gini Nah ini sama dengan berapa? Satu Tulis berapa? Delapan Lalu ini berarti nolnya dicoret Kita hitung nolnya bersama-sama Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Berarti 18 pangkat enam Seperti itu Ya mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Betul Oke sekarang ibu punya tugas nih untuk kalian Ibu akan membagi menjadi dua kelompok Ada kelompok satu Dan kelompok dua Kalian mengerjakan bersama-sama diskusi sama teman kelompoknya ya Nanti ada perwakilan yang maju 15 menit cukup? Cukup ibu Cukup ibu Oke dikerjain ya Gimana? Ada kesulitan enggak? Tanya ibu Oh iya Gimana? Tanya apa? Tanya ibu Iya ini cara ngitungnya dipangkatin ya Iya bu Dicomblak aja bu Kayak gini benar bu Oh iya benar Terima kasih bu Gimana? Mas Jangki kok tidak ikut mengerjakan? Mengerjakan dong Ada kesulitan enggak kelompok dua? Enggak bu Oke Udah 15 menit ya Sudah bu Udah selesai semua? Sudah Kelompok dua sudah? Sudah Kelompok satu? Sudah bu Oke dari kelompok satu kelompok dua siapa yang mau maju? Nanti ibu beri tambahan nilai Mas Mustangin Oke mas Mustangin silahkan Ya 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 betul sekali Terima kasih ya Jadi bisa dibahas bersama-sama ya Ini soalnya Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur Meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah sedang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika Dari aset penelitian didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi tiga Ya menjadi tiga virus Menjadi tiga virus Jadi disini diketahui ya anak-anak menjadi tiga virus Ya dibaca Mas Jangki Diperhatikan soalnya Ya setiap setengah jam Jadi virus ini akan membelah menjadi tiga selama setengah jam Nah setelah setengah jam ini satu virus akan membelah menjadi tiga Lalu selanjutnya Dan menyerang sistem kekebalan tubuh Pertanyaannya berapa jumlah virus dalam tubuh manusia setelah enam jam Nih setelah enam jam Enam jam itu berapa menit Berarti kalau satu jam itu 60 menit Jika enam jam Enam puluh dikali Enam menit Jadi berapa Nah selama 360 menit ini Ini 360 menit Kalau 360 menit ini berarti Kalau misalkan jam yang pertama Jam yang pertama Ini kan kata kuncinya setelah setengah jam Berarti dia dua kali membelah dong Ya dua kali membelah Berarti kalau selama enam jam Dua tambah dua tambah dua sampai enam kali Berarti benar dong Enam jam Nih enam jam Itu dikali disini dua Berarti enam kali dua Dua belas Jadi jawabannya tiga pangkat dua belas Mengerti anak-anak Oke karena waktunya sudah hampir habis Ibu ingin mengingatkan Kalian mengerjakan LKS ya PR di rumah Halaman dua belas Dikumpulkan di pertemuan selanjutnya Mengerti? Mengerti ibu Jangan ada yang gak ngerjain ya Oke Sebelum ibu tutup pelajarannya Ada yang ingin ditanyakan? Belum Oke kalau belum Ibu tutup pelajaran kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih